Intro Jigra film terbaru punya Alia Bhatt, awalnya Mimin Kira bakal tayang di Netflix dan sebagainya Soalnya film ini tidak begitu berusaha melakukan promosi, bahkan tertutupi dengan penampilan Alia Bhatt di L'Oreal Paris Setelah tayang bioskop pada tanggal 11 Oktober kemarin, Jigra banyak menghadapi perdebatan Mulai dari laporan box office palsu, kemiripannya dengan film istri pendiri T-series Hingga ada laporan ancaman media untuk tidak melaporkan yang buruk-buruk tentang film Jigra Tapi apakah ini betul adanya? Mari kita cek satu persatu guys Intro Jadi kebohongan tanda kutip, pertama kali dibuka oleh istri empunya T-series Tivia Cosla Yang begitu kepo dengan film Jigra, karena ia merasa ide filmnya yang berjudul Safi yang tayang duluan tersebut Ada kemiripan dengan film Karan Johar Alia kali ini Yang mendatangi bioskop di hari dimana Jigra sedang diputar Tivia Cosla menjepret bahwa tidak ada orang yang menonton Jigra dan kondisi bioskop sedang kosong Yang mempublikasikan temunya itu di media sosialnya Rupanya angka hari pertama pendapatan film Jigra yang sebesar 4,55 crore itu Serendah itu bahkan disebut laporan palsu guys Artinya lebih rendah lagi pendapatan hari pertamanya sebenarnya Ya kemungkinan di angka memalukan 2 crore kali ya Tivia dalam postingannya tersebut juga menyebut Alia beraninya memalsukan angka penjualan tiketnya Hal ini lalu membuat Karan Johar tersinggung Ia memposting balasan di instagramnya mengatakan Diam adalah ucapan terbaik yang pernah kamu berikan kepada orang bodoh Dibalas lagi oleh Divya Cosla mengatakan Bahwa kebenaran akan selalu menyinggung orang-orang bodoh yang menentangnya Ia mengunggah instagram story lainnya mengatakan Ketika anda begitu terbiasa mencuri Apa yang seharusnya menjadi milik orang lain Anda akan selalu mencari perlindungan dalam keheningan Anda tidak punya suara, tidak punya keberanian tulis Divya Cosla Safi dan Jigra mungkin memiliki tema pelarian dan pembebasan dari penjara Sementara Safi bercerita tentang seorang ibu rumah tangga biasa yang kabur dari penjara Membantu suaminya untuk kabur dari penjara Diklaim oleh Divya Cosla bahwa filmnya tersebut sangat baik tayang di bioskop Juga di platform digital dan konon lagunya menjadi chartbusters saat itu Sementara Jigra berkisah tentang seorang kakak perempuan yang selalu menjaga adik laki-lakinya Kejadian yang sama ketika adiknya dipenjara karena kasus jebakan Alibad sang kakak berinisiatif penuh untuk menyelamatkan sang adik Dengan berbagai cara yang sangat luar biasa Mimin kira ini satu perbedaan yang cukup mencolok antara Safi dan Jigra ya Kalau mau disamakan lalu apa bedanya dengan cerita Mercedes Chatterjee punya Rani gitu kan Nah inilah yang sebenarnya menjadi kelemahan di film Jigra ini guys Mimin bagaimanapun tidak bakal menonton film ini Karena separuh ceritanya Mimin rasa seperti film Two Stays film Alia sebelumnya Apalagi yang diselamatkannya adalah seorang pria Mimin rasa karakter Alia telah dipaksakan untuk cerita yang harusnya dibalik Fedang Rani menyelamatkan dan Alia Bat yang harusnya diselamatkan Atau kalau tidak Alia harusnya menyelamatkan adik perempuannya Atau bisa juga ibunya yang pasti bakal menciptakan emosional yang lebih tinggi lagi Casting di Alia Bat sendiri sebenarnya adalah satu hal yang bermasalah Seperti biasa Karan Johar memfavoritkan anak nepo kesayangannya Alia untuk film-film berat ya kan Ada cerita dari sutradar Jigra yang bernama Fasan Bala Bahwa menurutnya ketika yang mengirimkan naskah kotor Jigra kepada Karan Johar lewat email Ia terkejut hanya dalam 6 jam kemudian Karan Johar sudah bisa menentukan pemainnya Itu adalah Alia Bat Fasan Bala merasa cukup sedikit tidak dihargai Setidaknya kata Fasan Bala bacalah dulu naskahnya dengan baik Periksa ejaan, tata bahasa, atau tambahkan ide kisah anti-hero untuk naskah kotor ini Tapi dia langsung menentukan pemainnya bahwa ini akan dimainkan oleh Alia Bat Karan Johar lalu menjadi bahan amaran netizen karena bertindak nepotisme kembali Bahkan sebelum naskah filmnya selesai faktanya Namun menurut tanggapan Karan Johar ini hanya perbedaan persepsi pada wawancara Fasan Bala tersebut Ada banyak cara menanggapi nada bicara Fasan yang dianggap Karan itu konyol Namun lama-kelamaan karena digoreng oleh netizen Itu menjadi menjengkelkan bagi Karan Johar Fasan Bala juga memposting kemudian buat dia ingin bekerja sama dengan Alia Bat Sejak film Ganggu Baikat Yawadi Seakan dia mencoba menghapus kesalahannya Membocorkan tindak nepotisme Karan Alia barusan tadi Kita bicara mengenai kinerja film Jigra Ini merupakan film pertama Alia Bat yang paling rendah mendapatkan pembukaan di bioskop Di antara semua film yang ia bintangi sebagai wanita utama solo Ada haiku yang lebih rendah tetapi tidak dihitung Karena itu adalah film Alia Bat di awal sekali karirnya Sekarang sejak tahun 2019 Alia Bat dengan Jigra menduduki posisi terbawah Menggantikan Depika Padukone dengan film Capaknya Sebagai aktris utama yang memperoleh hari pertama terendah di box office Kritikus kok tidak menghitung kehadiran Kang Gena Ranauts ya guys Padahal dia lebih hancur di angka box office umur hidupnya 2 crore Untuk film yang bahkan Mimin sudah lupa namanya itu Seperti biasa ini mengejutkan buat penggemar Soalnya koleksi angka box office Alia Bat sejak pandemi Terkesan gila-gilaan di bioskop Seperti dari Ganggu Bay, Triple R, Brahmastra hingga Rocky Rani Tapi yang namanya bisnis pasti ada untung dan rugi Ada kalahnya di atas, ada kalahnya dibawah kan guys Tapi memang sejak dari trailer film ini kurang menarik untuk ditonton Terima kasih telah menonton